Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo belak-belakan bercerita pernah ditawari oleh Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Wakil Menteri PUPR setelah berhasil memenangkan Gibran Raka Buming Raka menjadi Wali Kota Solo. Waktu itu Dewan Pimpinan Cabang, DPC, PDIP Kota Solo telah sepakat untuk mengusulkan Ahmad Purnomo untuk menjadi Wali Kota Solo. Namun, Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan rekomendasi ke Gibran. Saya lebih mementingkan persahabatan daripada sebuah jabatan. Contoh ketika saya diminta menjadi Wakil Menteri PUPR saya tolak. Karena saya lebih mementingkan persahabatan saya dengan Pak Pur daripada sebuah jabatan menjadi Wakil Menteri, jelasnya. FX Rudy tidak ingin jabatan Wakil Menteri menjadi bentuk transaksi politik menyingkirkan Ahmad Purnomo untuk mengajukan Gibran sebagai Wali Kota Solo. Nanti Pak Pur akan menilai ternyata Rudy Barter menjadikan Gibran Teguh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terangnya. Presiden Jokowi menawari jabatan ini melalui Gibran yang waktu itu akan segera dilantik setelah berhasil memenangkan pemilihan. Sebelum dilantik 2020, Mas Gibran datang sendiri menegaskan mau enggak dilantik menjadi Wakil Menteri, jelasnya. Waktu itu ia langsung menolak tawaran tersebut. Ia lebih memilih menjadi tukang las daripada menjadi Wakil Menteri. Ia tidak ingin membuat Ahmad Purnomo kecewa yang kedua kali. Mboten Mas Saya Bali dari tukang las Mawon. Saya lebih penting persahabatan dengan Pak Pur tidak putus daripada saya menerima jabatan sebagai Wakil Menteri, katanya. Namun Pak Pur menilai saya bahwa saya mencalonkan Pak Pur Pak Teguh hanya basa-basi Barter Gibran Pak Teguh karena saya pengen menjadi Wakil Menteri, jelasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.